Intro Halo pemirsa, kita ketemu lagi dengan Gibraner Badri Channel Selama ini Saya akan mencoba untuk memuancarai Atau Menggali lebih dalam lagi Tentang Duta Kampus Universitas Momodiyah Wungkulu tahun 2019 Yang grand finalnya telah dilaksanakan Dua malam yang lalu Di Aula Kampus 4 Aula Kiai Haji Ambat Dahlang Baik Nama Perkenalkan nama saya Di pelas hari Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Momodiyah Wungkulu Perkenalkan nama saya Tergianto Dan saya diperkenalkan EP dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Sama-sama Terima kasih Oke ya Itu tadi pemirsa Sekilas kita Mengenal Nama dari kedua Pemenang Atau Dua juara kita ini Yaitu yang Putrinya Bernama Dwi Monika Lestari Kemudian Yang putranya Bernama EP Bianto Yang dua-duanya ini Merupakan Mahasiswa dari Mahasiswa dan mahasiswi Dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Momodiyah Wungkulu Ya EP Dan Monik Ada Beberapa hal yang Ingin Saya gali Supaya Pemirsa sekalian tahu Seluruh beluh Seputaran Tentang Pemilihan Duta Kampus Yang baru saja kita lewati kemarin Yang pertama Bagaimana sih Perasaan kalian setelah terpilih ini Oke itu jawaban dari Monika Kalau EP sendiri gimana EP Selesaiannya pasti sangat bangga dan bahagia ya Karena Dipilih dari 30 finalis yang ternyata Baik dari yang terbaik Dari 30 finalis itu sebenarnya semuanya sudah baik Tapi dipilih lagi yang Yang terbaik ya Dari seleksi awalnya Kalau tidak salah saya dapat info itu sekitar 130-an beserta ya Oke Dipilih lagi 30 Kemudian Menjadi terbaik ya Tujuh dan terbaik Satu dua tiga Ya Selain perasaan bangga Kemudian perasaan Sedikit tidak menyangka gitu ya Maksudnya Apalagi yang Anda berdua ini rasakan Setelah terpilih menjadi duta Setelah terpilih menjadi duta ini terdorong untuk menjadi lebih baik lagi Karena terpilih menjadi duta jadi tua Tau ladar dari maliswa maliswa lainnya Jadi lebih terdorong untuk merubah diri menjadi lebih baik Tau ladar dari semua masyarakat Monek sendiri bagaimana? Ya Pusama sekitar efe Dengan Dengan menjadi duta kami melalui berbagai tahapan Proses seleksi Kemudian Bicara 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 kami Belajar 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 dan belajar Sehingga Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan bisa menjadi kewajan dari semua mahasiswa Semua masyarakat Karena duta adalah simbol representatif Universitas dihadapan seluruh masyarakat Ya bukan hanya dari prohi masing-masing saja Tapi seluruh universitas gitu ya Khususnya Universitas Maudia Pukul Baik Itu tadi berkenaan dengan feel Perasaan Setelah terpilih Nah Selanjutnya Saya dan mungkin pemirsa juga ingin tahu Ini Motivasi apa sih sebenarnya Dari awal Kenapa kalian Mau mengikuti kontes ini Pemilihan ini Motivasi awalnya apa Boleh Monik atau SP duluan Silahkan Motivasi untuk mengikuti acara Bukankabos Jadi Pertama itu ini membuat orang tua bangga Karena sekarang Sudah semester tua Jadi mau cari potensi apalagi yang bisa digat Mau cari potensi apalagi yang bisa diraih Dengan cara mendukti Bukankabos Ini ingin mencoba hal baru Oh betul Coba hal baru bagaimana Mengikuti karantina sebagai duta Bagaimana mengikuti acara kisiri Nantinya Kedepannya nanti akan berguna Bagi saya di masa depan Oke Halo Monik Monik Motivasi monik Menikuti Untuk kamu sini Dan niatnya Diseluar tanah Allah Monik Tidak sama sekali mikirin Menang atau kalah Monik Yang penting Ikut aja dulu Cari pengalaman Cari pelajaran Cari teman Cari bawah Baik Sebenarnya Intinya yaitu motivasinya Pertama untuk pengembangan diri Ya Pengembangan diri Kemudian Melebar ke Membangunan orang tua Kemudian program studi Universitas Dan Ya intinya Supaya Lebih baik Ini pertanyaan ketiga Apakah Setelah terpilih ini Apa Membuat Anda Bisa lebih Berkreasi Atau bisa lebih Berprestasi Atau malah jadi Beban Terlebih Jadi Tutakampus Itu enggak Kita Kalian Menjalankannya Dengan Perasaan Kita dikasih Amanah Mungkin kita harus Menjalankannya 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 Tidak sama sekali Merasa Terbumpani Malah Dengan Menjadi duta ini Malah mendatakan Bagaimana Masjid prestasi Lagi ke depannya Insya Allah Amin Amin Tepeng Nyingin menambahkan Bahwa duta kampus ini Ada 30 Orang 15 putra Itu kami Dipertemukan Dengan keluarga baru Dimana kami Bisa berbagi informasi Duga Di wawasan Berbagi ilmu Jadi Memperluas Wawasan Sebagai duta kampus Itu sendiri Intinya Bukan Sebagai beban Walaupun Nanti ke depannya Pasti tugasnya Pasti berat Karena membawa misi Universitas Selanjutnya Selanjutnya Menurut Kalian berdua ini Apakah terpilihnya Kalian ini Karena faktor Keberuntungan Atau memang Persiapannya Atau perjuangannya Bagaimana Yang mana Faktor yang mana Yang lebih Dominan Kalau menurut Kalian berdua ini Sebenarnya Simbang Simbang Soalnya Sudah sesuai dengan Saat kita Pada saat Argentina Pada saat Seleksi Dan pada Malang Gagina Itu sendiri Kita berusaha Menampilkan yang terbaik Untuk Menunjukkan Bahwa kita Memang Mantap Oke Ya Muni Sebenarnya Kami terus Menggunakan yang terbaik Karena Motokannya Yaitu Makin tulus And always do your best Jadi Apapun itu Walaupun yang kalah Melu Avancernya Yang penting Kita sudah Menggunakan yang terbaik Jadi Tidak bakal ada Penisahahan Nanti Hasil Mengabang Mana Oke Ya Intinya Memang Usaha Untuk Mendapat Yang terbaik Itu ya Kauin-kauin Faktor Keuntungan Pasti ada Di situ Ya Pasti ada Cuman Tahapan Dari mulai seleksi Administrasi Sampai Karantina Dan sampai 15 besar Itu sudah Merupakan Ini yang Betul Tutup dari Kerja kerasi Ya Oke Nah Setelah Terpilih Ini Sudah pasti Kalian berdua ini Akan Menularkan Kepada Junior-junior Kalian Nanti Supaya Juga bisa Ikut Bawa kompetisi Dan Mampu Terpilih Untuk Menjadi Duta Kampus Tips-tips Apa yang bisa Kalian Sampaikan Ini Pada Ada Atau Senior-junior Kalian Nanti Mereka Dua Tips-tips Terus belajar Tentang menyerah Dalam Prajutan Kita Pokoknya Kalau Selagi Masih ada Kesempatan Ada Keluang Manfaatkan Kesempatan Tentang menyerah Dengan sangat baik Oke Epek Tentang menyerah Jangan pernah malu Untuk mencoba Karena jika ada kesempatan Pasti ada Keluang Kita untuk Menjadi lebih baik Tetap berusaha Keras Dan Setiap Berusaha Tidak akan ada yang sia-sia Itu intinya Oke Nah ini pertanyaan terakhir Apa sih harapannya Kedepannya Baik Untuk pribadi Atau Secara Umum Untuk Sipitas Akademika Universitas Nomad Di Agung Kulu Ini gimana Harapan kedepannya Gimana Harapan kedepannya Itu ingin belajar Lebih baik lagi Belajar dengan Pengalas utara lainnya Belajar dengan Pengalaman yang akan Dilaksanakan pada saat Formasi Pada saat bertugas Pada aduk-aduk ini Jadi harapannya Itu ingin Menambah wawasan Dan Melanjari Lebih baik lagi Oke Kalau Monek Ini harapan Kalau pribadinya Itu Ingin menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Kemudian Ingin terus belajar Ingin terus menambah wawasan Karena Memasuki Menjadi duta ini Adalah Langkah awal Dalam menuju ke suksesan Oke Sedangkan Kalau Harapan untuk Universitasnya Semoga Universitas Tami Bisa Menjadi Universitas yang Terbaik Terbaik Di Provinsi Di Provinsi Maupun Semua Indonesia Masuk ke jajaran Universitas yang Terbaik Kami akan Melakukan yang terbaik Untuk Universitas Oke Terima kasih Intinya bahwa Apa Bukan Bukan Untuk mengemban Misi Pribadi Tapi Misi Umum Bagaimana Kita mencetrakan Universitas Mereka Mereka Bukul Sebaik Mungkin Baik Terima kasih atas Waktu Kesempatannya Saya Pasti Merasa bahwa Kaliannya sudah Mulai sibuk Dengan tugas 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 Mengemban Sebagai luta Kampus Tapi Mudah-mudahan Kalian tidak pernah Melupakan Kewajiban utama Yaitu Belajar Nah Ini bukanlah Akhir Tapi Inilah Awal Untuk Kalian Berat Kedepannya Lagi Baik Terima kasih Bung MF Dan Senis Tui Monica Ya itu tadi Bung Mesa Kita sudah Wawancara Singkat Dengan Kedua Pemenang Putra Dan Putri Duta Kampus Universitas Mawadiyah Bukulu Tahun 2019 Kita akan Berjumpa Kembali Di Acara Ato Di Momen-momen Yang Lain Selanjutnya Terima kasih